1 Yohanes pasal 5 Anak-anak Allah mengalahkan dunia Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Bapak, ia juga mengasihi anak-anaknya. Inilah cara kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anaknya, yaitu ketika kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi Allah berarti taat pada semua perintahnya. Dan perintah-perintah Allah itu tidak berat untuk kita lakukan. Sebab orang-orang yang lahir dari Allah mempunyai kekuatan untuk mengalahkan dunia. Keyakinan kita pada Allah adalah kekuatan yang telah mengalahkan dunia. Jadi, siapa orang yang telah mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah memberitahu kita tentang anaknya. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah datang dengan air dan darah. Bukan dengan air saja, tetapi dengan air dan darah. Dan roh yang memberitahu kita bahwa ini benar, karena roh adalah kebenaran. Sebab di surga ada tiga saksi, roh, air, dan darah. Ketiganya sependapat, kalau kita bisa menerima kesaksian manusia, apalagi kesaksian Allah. Sebab disinilah letak kesaksian Allah yang ia berikan tentang anaknya. Siapa saja yang percaya kepada anak Allah, ia memiliki kesaksian Allah itu di dalam dirinya. Tetapi, siapa saja yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pembohong. Karena ia tidak percaya pada kesaksian yang Allah berikan tentang anaknya. Inilah kesaksian Allah kepada kita, yaitu Allah sudah memberikan hidup abadi kepada kita, dan hidup abadi itu ada dalam anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, memiliki hidup abadi. Tetapi, orang yang tidak mempunyai anak Allah, tidak mempunyai hidup abadi. Hidup yang abadi dalam anak Allah Aku menulis surat ini untuk kamu yang percaya kepada anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu sekarang memiliki hidup abadi. Inilah keberanian yang kita miliki di hadapan Allah, yaitu jika kita minta apapun kepada Tuhan yang sesuai dengan keinginannya, ia akan mendengarkan kita. Jika kita tahu bahwa Allah mendengarkan apapun yang kita minta, kita tahu kita telah menerima apa yang kita minta itu. Jika ada orang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mengakibatkan kematian, haruslah ia berdoa untuknya. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya. Tetapi ada jenis dosa yang mengakibatkan kematian. Tentang hal ini, aku tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa untuknya. Semua perbuatan salah adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mengakibatkan kematian. Kita tahu, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab Allah akan melindungi orang yang lahir dari Allah, dan si jahat tidak dapat menyakitinya. Kita tahu, kita adalah milik Allah, tetapi seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi, kita juga tahu, anak Allah sudah datang, dan telah memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengenal dia yang benar. Kita hidup di dalam dia yang benar, yaitu dalam anaknya, Kristus Yesus. Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang abadi. Anak-anakku, jagalah dirimu dari berhala-berhala. Terima kasih telah menonton!